Hai guys balik lagi dengan gua Nick dari ototivo Nah hari ini gue mau ngajak kalian semua buat kita sama-sama lihat kebetulan ini ada satu mobil yang gua lagi bawa mobilnya ini Honda Brio ya jadi kebetulan ini mobil kita kita tipenya Honda Brio Satya cuman ada yang menarik dari Honda Brio Satya sebenarnya sudah kita modif even jauh lebih powerful daripada yang tipe RS tertinggi gua akan ajak kalian lihat ada aksesoris dan fitur apa aja yang terpasang di mobil Brio kita yang spesial ini buat yang penasaran yuk ikutin gua terus yo guys sesuai janji gua kali ini gua akan kasih lihat temen-temen aksesoris apa aja sih yang terpasang di sini mobil yang ada di belakang gua nih dari depan aja udah keren banget kan gua akan ngejelasin satu persatu ada aksesoris apa aja yang terpasang di sini kemudian juga nanti ke interior gua akan tunjukin spesial buat temen-temen yuk sama-sama ikut gua jadi yang pertama kalau teman-teman bisa lihat ini yang depan udah pasti beda banget nih karena Honda Brio Satya grillnya nggak seperti ini even yang di RS ya jadi untuk yang Brio Satya kita yang warna kuning ini kita udah pasangin grill Mugen guys jadi emang ini keren banget tampilannya di depan jadi lebih gahar kemudian juga kita banyak pasang aksesoris plug-and-play dari JSL ya ini kebetulan kita pasang headlamp garnish ini model Black Tivo jadi Black Dove nih kalau teman-teman bisa lihat terus juga di depan sebenarnya kita ada custom lampu cuman nanti terakhir gue akan tunjukin ke temen-temen lampunya kayak apa sekeren apa sih gitu lanjut lanjut ke samping kalau teman-teman bisa lihat ini kita pasangin side skirt jadi mobil lebih terlihat sedikit ceper ya jadi lebih stylish gitu sebelumnya kan di Brio Satya dia agak lebih tinggi ya jadi ini lebih manis sih menurut gua kemudian juga ada aksesoris plug-and-play dari JSL nih lagi nih nih kita pasangin outer handle sama handle nya gitu ini model elegan jadi ini keren banget sih warna Black Dove nya masuk banget sama warna bodinya Brio kita pasangin side visor juga dari JSL jadi memang untuk produk plug-and-play bisa dibilang JSL memang masih nomor satu ya ini bahannya tebal banget dan oke banget nih modelnya juga cakep gitu lanjut ke samping dan belakang ini kalau teman-teman bisa lihat ini kita pasangin juga tank cover ini tank cover nya kita model Prestige ya Black Dove jadi ini keren banget buat temen-temen yang suka banget nambahin aksesoris plug-and-play gitu yuk kita lihat ke belakang yuk nah di belakang teman-teman bisa lihat sendiri ini ada spoiler yang kita pasang juga kebetulan aksesoris dari JSL kemudian ada shark fin ini kita pasang karena Brio Satya memang dia punya antenanya masih yang jadul ya guys jadi ini kita udah ganti sama shark fin kemudian juga ini spoilernya Black Tivo kita udah tambahin lampu juga nih kita ada rear diffuser sama ada seal plate belakang nih jadi ini semua senada warnanya Black Dove nih guys ada garnish belakang juga jadi keren banget lah nah sekarang gue bakal ngajak kalian ke dalam mobil ini nih jadi kalau tadi kan kita ngejelasin sedikit di luar ada apa aja di dalam juga kita ada banyak melakukan perubahan guys yang pasti ngeupgrade mobil ini jauh lebih powerful daripada tipe RS nih yuk kita sama-sama lihat ada apa aja sih aksesoris yang terpasang di sini nah guys nih kalian bisa lihat sendiri ya joknya beda nih jadi joknya ini kita udah custom dan udah kita rombak itu kita pakai artikol leather jadi sedikit gue jelasin singkat mungkin dengan artikol leather jadi kelebihan dari artikol leather ini adalah kualitas bahan kulitnya memang satu grade di atas merek-merek yang se-level dengan dia ya jadi ini kita custom warnanya kebetulan kita pakai warna kuning supaya senada dengan warna bodi mobilnya ini kalian bisa lihat detailnya nih gila keren banget jadi memang ini kesannya sporty banget jahitannya juga warna kuning kemudian majority daripada joknya sendiri warna hitam guys lanjut tadi udah jok sekarang teman-teman bisa lihat karpetnya nih jadi bisa lihat ini semua kita pasang guys itu karpet Diablo 360 jadi buat teman-teman yang mungkin cukup familiar ya harusnya dengan jok ini ya karena jok ini kebetulan memang original asli dari Indonesia dan tapi kualitasnya boleh diadu sama semua karpet yang impor bahkan jadi ini oke banget nah kelebihan dari Diablo sendiri adalah dia karpetnya kalian gak perlu pasang karpet dasar lagi sebenarnya jadi dia udah cukup aja nih pasang yang ini dan gampang banget buat dibersihin sama modelnya keren banget nih katingannya bisa dilihat nih teman-teman ini kebetulan kita ambil warna hitam nah yang gak kalah keren juga head unit ini guys boleh dilihat nih jadi head unitnya ini kita pakai kebetulan Android versiensnya udah versiensnya 10 ini mereknya Mira ya jadi ini gede banget tuh kalau di head unitnya sorry di Brio Satya sebelumnya juga bahkan sangat simpel banget nih ini udah oke banget jadi semua multimedia dan connectivity semua udah ke apa namanya kekompel di sini nih contoh nih kita ada navigations kemudian juga udah bisa konek konektivitas dengan internet dan gak kalah keren juga udah ada input dengan kamera mundur jadi kalau kalian yang masih bawa mobilnya kurang oke buat mundur-mundur jadi lumayan oke lah membantu kalian seperti itu nah guys jadi enggak cuman aksesori tadi kan ada head unit kemudian ada jog dan karpet jadi yang kita tambahin juga nih ada auto retract mirror nih jadi memang ini kita udah tambahkan khusus buat mobil kita yang satu ini jadi untuk Brio Satya sendiri mereka mobilnya belum bisa auto folding sendiri ya buka tutup ya apalagi auto retract gitu jadi kita memang udah tambahkan mobil ini dengan fitur folding lipat otomatis dan auto retract jadi teman-teman bisa lihat ini kita tambahkan tombolnya ada di sini jadi tombolnya di sini guys ini pun buttonnya kita tambahkan sendiri ya jadi bener-bener ini full custom jadi ketika gue pencet dia kalian otomatis tutup ya sekian video gue kali ini guys mungkin buat teman-teman yang mungkin terinspirasi dengan mobil Brio kita yang ada di belakang gue akan berikan informasinya di deskripsi video di bawah kalian bisa cek dan disitu lengkap dimana kalian bisa dapetin aksesorisnya kemudian juga jangan lupa buat like subscribe dan comment channel kita auto tivo dan juga like dan follow semua akun sosial media kita ada di bawah sini sebagai bentuk dukungan nih buat auto tivo see you guys at the next video sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye